Cara move on setelah patah hati tanpa membenci, hidup terkadang berjalan tak seperti yang kita inginkan. Ada saatnya kita mengalami kegagalan hubungan. Apalagi bila kisah asmara yang kandas itu sudah dijalani selama bertahun-tahun. Setiap hubungan yang gagal memang menyakitkan. Kamu mungkin marah pada diri sendiri dan terus menangis. Ketika sedang patah hati, kamu akan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa galau saat dia tidak mengajakmu balikan atau bahkan dia sudah bersama orang lain. Patah hati membuat rasa sedih, kecewa, dan marah memenuhi hatimu. Kamu tidak boleh terus terpuruk. Ini saatnya move on dari mantan yang tak perlu kamu tangisi. Menonton film atau makanan kesukaan tak cukup. Ini tips cepat move on dari mantan. 1. Menerima kenyataan Menerima kenyataan merupakan salah satu cara yang sangat penting agar dapat melupakan seseorang. Bayang-bayang tentang dirinya muncul karena hatimu belum bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lagi kamu perjuangkan. Semakin kamu tidak terima pada keadaan, kamu akan semakin terbelenggu oleh kenangan lama. 2. Tutup akses komunikasi. Setelah berpisah dengan seseorang sebaiknya, jangan menambah bebanmu dengan mencoba menghubunginya. Hindari menelpon mantan hanya karena kamu rindu mendengar suaranya. Selain itu, hindari juga mengiriminya surat atau email berisi perasaan patah hatimu, apalagi memohon padanya untuk kembali. 3. Lepaskan kenangan. Kamu harus dengan berani melepaskan semua yang menghubungkan, termasuk kenangan dan semua hal-hal yang mengingatkanmu tentang dia. Salah satu cara move on dari mantan adalah dengan berhenti mengenang saat-saat indahmu bersama karena itu hanya akan sangat menyakitkan. 4. Membuka lembaran baru. Kamu bisa membuka lembaran baru dengan bertemu orang baru. Ambillah waktu sebentar untuk berlibur dan bertemu dengan orang baru. Kamu juga bisa bergabung dengan komunitas baru yang positif. Bukalah lembaran baru yang tidak ada hubungannya dengan masa lalu. 5. Habiskan waktu dengan keluarga dan teman, sendirian setelah putus bisa menyebabkan depresi. Di saat seperti ini, kamu mungkin berhenti memercayai orang. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dekat dapat membantu diri sendiri untuk menjernihkan pikiran dan menyingkirkan kesedihan, itulah cara melupakan seseorang yang kamu cintai. Ingat, jangan terus terpuruk dan berlarut-larut dalam kesedihan. Tidak hanya kamu saja yang pernah mengalaminya, di luar sana juga banyak orang yang mengalami hal yang sama denganmu. Terima kasih telah menonton!